Terkait dengan keluhan masyarakat T1 Nas Baru dengan kondisi jalan yang semakin rusak parah, mendapat anggapan oleh Dinas PUPR Muaro Jambi. Dijelaskan oleh Kabit Bina Marga Dinas PUPR Muaro Jambi, bahwa saat ini untuk melakukan perbaikan, pihaknya masih menunggu SK perpindahan status jalan peralihan tersebut yang diubah setiap 5 tahun sekali, dari 2018 hingga nanti di 2023. Namun tentunya sementara akan dilakukan GSL. Warga desa T1 Nas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, terus mengeluhkan kondisi jalan di desa mereka yang hampir 7 tahun belakangan ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini dikarenakan jalan desa T1 Nas Baru ini selain jalur menuju wisata Candi Muaro Jambi, juga sebagai jalur jalan yang membawa hasil kebun masyarakat, sehingga ini juga berpengaruh pada perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, kondisi jalan yang rusak juga dikhawatirkan akan menyebabkan tingginya angka kecelakaan bagi para pengguna jalan terutama saat malam hari. Terkait hal ini disampaikan oleh Amar selaku Kabib Bina Warga Dinas PUPR Muaro Jambi, bahwasannya memang untuk jalur jalan di desa T1 Nas Baru ini belum pernah ada perbaikan jalan. Hal ini dikarenakan kondisi saat itu memang masih dalam status jalan provinsi. Namun seiring waktu, jalan Tunas Baru diperalikan lagi menjadi jalan kabupaten. Dengan kondisi jalan yang rusak para ini, ia mengatakan tentunya dengan anggaran seadanya, pihaknya dibantu dengan program JSL. Untuk perbaikan saat ini memang belum ada, dikarenakan status jalan tersebut belum diubah. Dan untuk mengubah SK, tentu menunggu 5 tahun sekali yang jatuh pada tahun 2023 mendatang. Itu status jalan, pada awalnya adalah jalan provinsi. Cuman kita mendapat informasi bahwa jalan tersebut diturunkan statusnya, tidak menjadi jalan provinsi lagi. Di SK jalan yang kita sampaikan bahwa ada perubahan SK jalan itu berada 5 tahun sekali. Sekejalan kita pada tahun 2018, nanti kalau memungkinkan dan mudah tanya kita cukup, maka akan kita usulkan untuk merubah pada tahun 2023. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.